Intro Siapun, selamat berjumpa lagi bersama saya Pendeta David Ongkow Wijoyo Di suatu program yang selalu dinanti-nanti dan ditunggu oleh pemisah Swabab TV Yaitu program Penyejuk Hati Saya percaya oleh program ini banyak orang yang dimenangkan, dikuatkan imannya Menghadapi suatu tantangan apapun Pada pertemuan hari ini, saya ingin berkotbah dengan sebuah tema Menghentikan Sang Pencipta Matahari Saudaraku yang dikasih, pemisah Swabab TV yang diberkati Tuhan Suatu saat Joshua pernah berdoa kepada Tuhan Dia meminta kepada Tuhan untuk supaya matahari berhenti Ketika dia ingin menyelesaikan peperangan merawan bangsa Amori Sebelum kita menuliskan cerita ini Kita sama-sama membuka satu ayat Dua ayat di dalam Joshua 10 Ayat 12 sampai ayat yang ke-13 Saya membacakan ayat ini dengan cepat Demikianlah firman Tuhan Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel Ia berkata di depan orang Israel Matahari berhentilah di atas Gipeon Dan engkau puran di atas hemba ayat Maka berhentilah matahari Dan puran pun tidak bergerak Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Di sini Joshua pernah menghentikan matahari Bukan di dalam firman Tuhan tertulis Tapi saya confirmkan dengan beberapa dokumen-dokumen dari beberapa negara Ada suatu dokumen di Mesir yang mengatakan Bahwa benar matahari tidak bergerak Satu hari penuh Dan berturutnya begitu rambat Dan dokumen itu disebut hari ganda Bukan di Mesir saja Di dokumen China pernah menuliskan Dokumen Wainansu pernah menuliskan Bahwa benar matahari Pernah berhenti dan berjalan turunnya begitu rambat Sehingga dokumen ini dikenal oleh China Sampai saat ini Bukan di China Saudaraku Di Meksiko Hereditus pernah menuliskan sebuah dokumen Dan mencatat bahwa Memang benar Matahari pernah tidak bergerak Satu hari penuh Dan berjalannya begitu rambat Sebab itu di dokumen Meksiko itu Diberi nama Doberji Ya Hari ganda Sebab itu pada pertemuan hari ini Memisah Suha BNTPD Berdiri Tuhan Saya hari ini saya berkotbah Tidak menghentikan matahari Tetapi saya percaya Saudaraku Yang mendengar acara ini Berita ini Saudara tahu Siapa Pencipta matahari itu Pencipta matahari itu Adalah Yesus Kristus Saudaraku Yang kekasih Saya akan Membahas Bagaimana Suatu saat Yesus pernah berjalan-jalan Dari satu kota Ke kota lain Rangkah Yesus Sang pencipta matahari itu berhenti Ketika Ada berapa hal Yang pertama Saya mencatat Pertama Rangkah Yesus itu berhenti Ketika Ada orang Berdoa Dengan kesungguhan hati Yesus berhenti Dan ketika Dia berhenti Dia membuatkan Menjejat Untuk orang itu Yang kedua Bukan berdoa Yang kedua Adalah iman Saudaraku Yesus pernah Masuk ke kota Dia berbontong Berdesak Berdesakan Orang yang di sekitar itu Ada seseorang Yang mempunyai Iman Yang kuat Iman itu Dia Menghentikan Ransah Yesus Dan saudara tahu Setiap rangka Yesus berhenti Dan Yesus pun Membuatkan Mujijat Untuk orang itu Yang kedua Itu adalah iman Yang ketiga Rangka Yesus terhenti Ketika ada Seorang ibu Yang menangis Di sepanjang Jalanya Ibu menangis Karena tangisan itu Rangka Yesus berhenti Dan Yesus Membuatkan Mujijat Terpada ibu itu Tiga hal Yang kita Perajari Pertemuan Kali ini Pemisah Suabia TV Yang terkait di Tuhan Tiga hal Perajaan pertama Adalah Berdoa Doa Kedua Iman Yang ketiga Adalah Air mata Tiga hal Saya masuk Yang pertama Ada doa Dikatakan Di dalam Makus 10 Ayat 47 Dan ayat 49 Ya Dikatakan Ada seorang Pengemis Yang tidak Menjadi suatu harapan Apapun Yang tidak Menjadi Berakti Keuangan Bukan Pengemis Acak Dia bukan Miskin Secara rohani Dia miskin Secara jasmani Dia tidak Bukan apa-apa Tapi Dikatakan Orang ini Sudah Miskin Tapi Sakit Putah Orang ini Bernama Badiumius Kita baca Nanti Pendeta Benny Membacakan Supaya kita Mengerti Jalan ceritanya Tentang Seorang yang Bernama Badiumius Itu Silahkan pak Markus 10 Ayat 47 Sampai Ayat 49 Markus 10 Ayat 47 Sampai 49 Ketika didengarnya Bahwa itu adalah Yesus Orang Nasaret Mulilah ia berseru Yesus Anak Daud Kasianilah aku Banyak orang Menegurnya Supaya ia diam Namun Semakin keras Ia berseru Anak Daud Kasianilah aku Lalu Yesus Berhenti Dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil Orang buta itu Dan berkata Kepadanya Kuatkan hatimu Berdirilah Ia memanggil Engkau Saudaraku Ada soal Pengemis ini Dia tidak ada harapan Dia tidak butuh Ketika Yesus Masuk Kota Yeriku Bersama Murid-muridnya Banyak Dengan Pengikut-pengikutnya Banyak Pengemis Pengemis Bukan satu Pengemis Dikatakan Banyak Pengemis itu Yang meminta-minta Ada yang minta Sedekah Ada yang minta Uang receh Minta untuk Dia makan Untuk sedekah Untuk dia makan Untuk hari itu Dia makan Tapi ada satu Pengemis Yang tidak butuh Sekaranya Tapi dia butuh Tersembuhan Dia butuh Tersembuhan Dia berdoa Ketika Yesus Lewat Di depannya Dia katakan Yesus Anak Daud Kasihani Aku Saudaraku Saya seri Berdoa Seperti doa Bati 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 Ya Untung Di negara Kita Jarang Nggak ada Nama Yesus Karena Negara Kita Respek Tepada nama itu Nama itu berkuasa Saudaraku terkasih kepada Tuhan Dia respect Yang pertama Dia fokus Tepada satu nama itu Dia fokus terpada Tuhan Yesus Kristus Dia panggil Yesus Sembuhkan aku Yesus kasihani aku Yesus dong Dan Yesus pun menyembuhkan Badimus itu Itu yang ke satu Tapi yang kedua Tunggu sebentar Ada yang mau hebat Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton